Ketika kita bisa membuka satu bagian dari Kitab Suci Kita akan melihat Genesis chapter 3 Kita akan melihat Genesis chapter 3 Sebetulnya kita harus baca 3 chapter pertama dari Genesis Tapi khusus karena hal itu tidak memungkinkan Mari kita sama-sama melihat hanya Genesis pasal yang ketiga ayat yang kelima belas Satu ayat yang sangat terkenal sekali Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk saudara sekalian I will put enmity between you and the woman And between your offspring and her offspring And he shall bruise your head and you shall bruise his heel Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk bagi hari ini Kami mohon Tuhan beserta dengan kami pada saat ini Untuk Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami satu persatu Kami ingin untuk belajar kembali dan diingatkan kembali Serta disegarkan mengenai apa itu Natal Kami ingin untuk melihat Tuhan Yesus lebih jelas lagi Kami ingin untuk bisa mendengar suaranya lebih jelas lagi Dan kami ingin untuk mengasihi dia lebih dalam lagi Dengarkan doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Surah Pada waktu kita memikirkan mengenai Natal Maka kita secara intuitif kita juga akan memikirkan mengenai The Four Gospels Karena di dalam kitab-kitab tersebut Di dalam empat Injil itu ada satu kisah Natal Tentu saja di dalam empat Injil mereka tidak Mempresentasikan kisah Natal di dalam perspektif yang sama Mereka mempresentasikan Injil di dalam Perkumpulan setiap penulis Injil itu sendiri Injil Markus misalnya memulai Injil melalui kisah pembaptisan Lalu Injil Matius dan Lukas memulai Injil mereka dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus Lalu Injil Yohanes yang kita senantiasa sudah pikirkan beberapa minggu dalam eksposisi kita Memulai kisah Natal itu dari kekekalan Tapi kita mau belajar bahwa sebetulnya yang namanya Natal itu sudah Sesuatu yang embedded di dalam kisah kejadian itu sendiri Di dalam beberapa minggu depan kita akan sama-sama memikirkan kisah Natal ini secara Secara Biblical developmentnya Biblical unpacking dari kisah Natal Mulai kejadian sampai nanti ke dalam Injil Dan kita akan melihat dan merenungkan bersama-sama Natal di dalam kejadian di dalam tiga poin Pertama kita akan memikirkan mengenai A gracious God that is beyond the creation Allah yang pemurah ya, yang melampaui ciptaan A gracious God who transcends creation Lalu hal yang kedua kita akan sama-sama memikirkan mengenai Juru selamat yang melampaui kelayakan orang yang menerima Lalu yang terakhir, yang ketiga kita akan sama-sama memikirkan yang namanya Di kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera yang melampaui segala macam kerusakan A thirdly will, meditate on an unimaginable kingdom of peace beyond brokenness A gracious God beyond the whole creation Yang kedua adalah a gift of savior beyond the people's worthiness Dan yang ketiga adalah the unimaginable kingdom of peace beyond the brokenness Mari kita sama-sama coba melihat poin yang pertama A gracious God beyond creation Allah yang mahamurah, yang melampaui segala ciptaan Let us look at our first point A gracious God who is beyond all creation Sudah pada waktu kita melihat kisah penciptaan di dalam kejadian Our brothers and sisters, when we look at the story of creation in the Old Testament Maka lembar pertama dari kitab Genesis itu menceritakan tentang Allah yang secara kekal Dia ada di dalam dirinya sendiri Dia penuh di dalam dirinya sendiri We saw in the first chapter of Genesis that God was complete within himself And he exists externally from anything else Dia tidak butuh resources dari luar untuk menopang kehidupannya sama seperti kita manusia He does not need external resources to support his life unlike us, his creation Dia ada di dalam kekekalan, di dalam dirinya sendiri He existed in eternity, in and of himself Nah kadang-kadang orang, khususnya di dalam dunia kita, itu mereka bisa dengan sangat mocking ya Mereka lalu bertanya, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Who made God? So sometimes people in our world can very mockingly ask, who made God? Dan mereka menertawakan seolah-olah kita sebagai orang Kristen Kita melakukan yang namanya itu ya, lompatan logika gitu And they mock us as Christians for conducting what appears to them to be a logical jump Jadi mereka mengatakan semua hal itu ada penciptanya Lalu kenapa di paling ujung itu ada satu hal yang tidak diciptakan Yang kau sebut sebagai Allah They said everything has a creator So why is it at the end of the equation there is a God For whom there is no creator? Who made this God? Siapa yang bikin Tuhan? Tetapi pertanyaan ini sudah merupakan satu pertanyaan yang sebetulnya itu unfair Karena sebetulnya semua orang tanpa terkecuali Entah mereka orang beragama atau orang atei Sekalipun mereka akan assume ada satu eternal beginning Karena setiap orang, apakah mereka adalah atheist atau dari religi lain Mereka akan mengatakan bahwa ada satu beginning eternal Kalau sudah membaca tentang religi yang terakhir Maka mereka percaya bahwa yang namanya Brahman Itu adalah the eternal impersonal force Kalau sudah tanya orang Hindu mereka juga tidak tahu Brahman dari mana Mereka cuma bilang oke itu memang ada dari sejak dulu Kalau sudah tanya orang Hindu where people where Brahman came from They cannot see you the Brahman has existed outside of time forever Kalau sudah tanya orang Buddhist mereka merupakan bahwa yang namanya Nirvana itu memang sudah dari dulu ada Dia tidak diciptakan, dia ada Atau kalau sudah tanya orang atei sekalipun mereka juga akan menjawab Bahwa dunia ini itu berasal dari apa? Itu berasal dari materi So if you ask atheist, they will say that well this world came from matter Materi, lalu kemudian waktu, dan juga kesempatan Matter, time, and chance Lalu matter, time, and chance itu berasal dari mana? And where did matter, time, and chance come from? Mereka juga tidak akan bisa menjelaskan dan mereka akan mengasumsikan matter, time, and chance itu memang sudah ada secara kekal Well they can't explain it, and they simply assume that matter, time, and chance has always existed Jadi oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita juga sebetulnya kita punya hak untuk mengatakan Allah pun Dia ada sejak kekal, dan dia tidak diciptakan So because of that, we as Christians have the right to say that God has existed from eternity and does not require a creator Dan Allah yang seperti ini adalah Allah yang dia ada di dalam satu eternal fellowship And this kind of a God is a God who is part of an eternal fellowship Nah bapak-bapak gereja itu mereka secara tradisional mereka mengatakan bahwa ini adalah three persons in one substance The church fathers traditionally say that these are three persons in one substance Allah Bapak, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus yang mereka tinggal di dalam satu persekutuan God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are living in fellowship with one another Mereka adalah Allah yang, mereka adalah tiga pribadi dari Allah yang tinggal di dalam cinta kasih yang kekal There are three persons living together in eternal love Yang ada di dalam eternal fellowship dan eternal unity Who are in eternal fellowship and in eternal unity Yang mereka cherish one another Mereka sayang sama sekali Yang mereka itu bersuka citakan gadiran satu sama lain They are joyful in each other's presence Dan Allah yang sedemikian ini yang dia ada di dalam dirinya sendiri Di dalam satu titik maka dia memutuskan untuk menciptakan seluruh isi dunia And a God who was complete in himself in this one point decided to make creation Dan saudara lihat pada waktu membaca kisah di dalam kejadian Maka saudara akan menemukan bahwa Allah yang dia ada di dalam dirinya sendiri You'll see in Genesis that this God who is fully existent within himself Allah yang ada di dalam sukacita dan cinta kasih yang kekal tersebut A God who was living in perfect joy and fellowship and love Dia juga adalah Allah yang menjadi sumber hidup, saudara He is also a God who is the source of life Kau sudah perhatikan di dalam bagian pertama dari Genesis chapter pertama Maka Allah itu menjadikan segala sesuatu dari kekosongan God created everything from emptiness From emptiness and void maka creation itu kemudian muncul From emptiness and void the creation appeared Dan Tuhan memberikan kehidupan untuk creation tersebut Dan bahkan bukan hanya sekedar ada kehidupan karena Tuhan ciptakan Tetapi di dalam setiap creation Maka Tuhan juga memberikan potensi untuk mereka terus tumbuh dan berkembang And there is not only life that God created But in every creation God gave them potential to continue to grow and produce more life Tuhan memberikan biji dan kemungkinan binatang untuk berkembang biak misalnya Dan ini sekali lagi memperlihatkan kepada kita Betapa Allah yang penuh dengan kemurahan tersebut Dia adalah Allah yang selalu prone to life Dan dia demikian gracious Sehingga pada waktu dia menciptakan segala sesuatu Dia menciptakan dengan segala unnecessary abundance Sudah kalau Allah mau dia bisa menciptakan misalnya Satu macam makanan dan juga satu macam minuman untuk manusia boleh hidup Tapi Alkitab mengatakan Allah itu menciptakan berbagai macam tumbuhan Dan juga berbagai macam binatang untuk manusia itu boleh nikmati Ini unnecessary abundance kata salah satu theologian Pada waktu saudara melihat kisah daripada penciptaan Maka saudara juga bisa melihat bahwa segala sesuatu itu diciptakan secara beragam Dan mereka ada di dalam satu keutuhan Tuhan bukan hanya menciptakan tanah Tapi di dalam tanah tersebut Tuhan juga memberikan Like a lot of valuable materials Emas misalnya Gold, for example Silver Nickel Lalu juga diamond Tuhan tidak perlu mengerjakan itu semua Tapi dia graciously memberikan itu Untuk kita boleh nikmati Jadi pada waktu kita melihat relasi antara Allah dengan ciptaan Kita menemukan di dalam lembar kitab kejadian Allah itu sedemikian gracious Dia menciptakan segala sesuatu Karena dirinya adalah Allah yang juga Abundance in love and life Ini adalah Allah yang diberitakan oleh kitab suci Dan Allah yang sedemikian Suara perhatikan pada waktu dia menciptakan manusia Maka Allah itu secara intens Dia hadir di dalam ciptaannya Nah di dalam kisah kejadian ya Maka surah bisa nanti membaca Bagaimana Allah itu dia mengambil sendiri Debu tanah Dan dia menghembuskan Debu tanah itu Untuk membuat manusia itu hidup Allah itu sedemikian intens Dia ada di dalam ciptaannya Khususnya di dalam penciptaan manusia Dan pada waktu semua itu Setelah saya diciptakan Soalnya bisa melihat Bagaimana Tuhan sendiri mengatakan Berkali-kali bahwa semua yang dia ciptakan Adalah baik You can see that God multiple times Says that what he created was good God saw everything was good God saw everything was good God saw everything was good Sampai akhirnya ketika manusia yang diciptakan tersebut Tuhan mengatakan everything was very good God said everything was good And everything was good And up to the end When human beings were created God said it was very good Itu merupakan salah satu pattern Yang kita bisa lihat di dalam kisah natal That is a pattern that we can see In the Christmas story Ada Allah yang di dalam dirinya sendiri Dia penuh Dan dia merupakan sumber Daripada hidup dan juga cinta kasih We have a God who is whole within himself And is the source of love Dan karena kepenuhan tersebut Maka dia Sharekan Akan kemuliaannya Dengan cara dia menciptakan And because of this wholeness He shares his glory Through his creation Dan pada waktu orang melihat ciptaannya Maka mereka menemukan Begitu banyak abundance Begitu banyak life Dan juga begitu banyak love Yang tercermin disana And when people look at creation They can see that there is such abundance There is so much life And so much love In his creation Ini adalah satu titik awal Atau ini adalah satu asumsi Yang diberikan oleh kitab suci That is an assumption That is given by the holy scriptures Seluruh kitab suci dimulai Dengan satu kisah Tentang Allah yang di dalam dirinya sendiri baik Dan dia men-sharekan kebaikannya Melalui penciptaan The holy scriptures begins with a story Of a good holy God Who shares his love with his creation Bahkan dia dikatakan Sebagai Allah yang betah Untuk berdiam di tengah-tengah ciptaannya He is even called a God Who is willing to be present Among his creation Dan saudara lihat Pada waktu nanti kita Berbicara tentang Kelahiran Tuhan Yesus And we'll see later When we speak about The birth of Jesus Christ Kalau saudara mengingat Akan Yohanes pasal yang pertama If you remember John chapter 1 Ayat yang ke-14 Verse 14 So bisa Lihat di layar You can see on the screen there Saya bacakan di ayat yang pertamanya In the beginning was the word And the word was with God And the word was God And the word became flesh And dwelt among us And we have seen his glory Glory as the only son From the father Full of grace And truth Saudara Ayat-ayat seperti ini Itu bukan Merupakan Pertama kali Itu dikerjakan oleh Allah di dalam dunia Apa yang dikerjakan oleh Kristus Di dalam malam natal Yaitu Allah sendiri Hadir di tengah-tengah Ciptaannya Lalu memberikan hidup Itu kepada manusia Merupakan satu hal Yang dia sudah kerjakan Sejak di dalam Perciptaan Karena Allah itu Merupakan Karena Allah itu Penuh di dalam hidup Di dalam cinta kasih Maka dia Menciptakan Dan dia juga Memberikan Kristus Untuk hadir Bagi manusia Itulah kenapa Saudara Di dalam negara-negara Yang dipengaruhi Oleh kekristenan Maka itu ya Inisiatif Untuk memberikan Grace Kepada orang Yang tidak layak Orang-orang Yang lemah Ini merupakan Satu hal Yang sangat Sangat Dihargai Itu mengapa Di negara-negara Yang dipengaruhi Dengan kultur kristian Mereka Untuk memberikan Grace Untuk tidak Asal Asal Yang terlihat Yang terlihat Sangat Sangat Dan Terlihat Ada Sosial Untuk Orang-orang Yang Mungkin Mereka Tidak Bisa Jaminan Sosial Untuk Orang-orang Yang Kesulitan Ada Fasilitas Kesehatan Yang diberikan Untuk Orang-orang Yang Mungkin Secara Ekonomi Mereka Dari Dini Segeri Mereka Tidak Punya Akses Untuk Itu Ini Semua Dikerjakan Oleh Mayoritas Negara-negara Yang Mereka Secara Histori Dipengaruhi Oleh Kekristenan Karena Mereka Punya Satu Kisah Allah Yang Sedemikian Grace Itu Memberikan Dirinya Untuk Keptaannya Khususnya Di dalam Kisah Natal Kita Melihat Allah Secara Intensi Dia Memberikan Dirinya Di dalam Bentuk Seorang Bayi Kepada Manusia Berdosa Lalu Yang kedua Yang kedua Kita akan Sama-sama Melihat Mengenai Seorang Juru Selamat Yang diberikan Yang melampaui Kelayakan Orang Yang menerimanya Sudah pada Waktu Nanti Melihat Di dalam Kisah Kejadian Pasal Yang Ketiga Surah Akan Melihat Ada Moment Dimana Yang Namanya Iblis Dalam Bentuk Ular Itu Berbicara Kepada Manusia Sebelum Kejadian Pasal Yang Ketiga Adalah Allah Yang Selalu Berbicara Kepada Manusia Tetapi Sekarang Di dalam Kejadian Pasal Yang Ketiga Iblis Berbicara Kepada Manusia Kita Bisa Selalu Menemukan Pola Seperti Ini Setiap Kali Allah Berbicara Maka Ada Penciptaan Yang Terjadi Ada Realita Yang Terbentuk Dari Perkataan Allah Sehingga Sehingga Pada Waktu Kita Membaca Kejadian Pasal Yang Ketiga Lalu Dikatakan Ular Itu Berbicara Kepada Adam Dan Hawa Maka Kita Sebagai Pembaca Kita Mulai Aware What Kind Of Reality Yang Dia Mau Coba Berikan Kepada Adam Dan 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 Ular Menawarkan Kepada Adam Dan Hawa Satu Realita Bah Buah Yang Ada Yang Dilarang Allah Untuk Dimakan Buah Yang Baik Jadi Berkali Allah Mengatakan Segala Sesuatu Adalah Baik Segala Sesuatu Adalah Baik Segala Sesuatu Adalah Sangat Baik Sekarang Di Dalam Kejadian Pasal Yang Ketiga Kita Menemukan Akhirnya Manusia Mereka Menjudge Buah Itu Adalah Baik Untuk Dimakan Pertama Kali Manusia Mereka Mendefinisikan Apa Itu Baik Berdasarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Iblis Ada Satu Orang Tokoh Reformer Yang Kita Mungkin Jarang Kenal Namanya Thomas Cranmer Kita Sebagai Orang Presbyterian Mungkin Sangat Tidak Kenal Orang Ini Tetapi Saudara-saudara Kita Di Dalam Tradisi Anglican Mereka Sangat Mengenal Thomas Cranmer Karena Dia Adalah Satu Orang Reformator Dari Greja Inggris Yang Akhirnya Yang Gives Anglican Church Thomas Cranmer Itu Mengatakan Satu Kalimat Seperti Yang Sangat Penting Thomas Cranmer 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 Yang Dicintai Oleh Hati Kita Itu Yang Dicarikan Pembenarannya Oleh Pikiran Kita Jadi Ketika Adam Dan Hawa Mereka Akhirnya Memutuskan Untuk Melawan Tuhan Itu Betul Sudah Ada Pembalikan Hati Yang Mereka Alami Dan Alkitab Mengatakan Ini Sebagai Satu Tindakan Dosa Dan Pada Waktu Adam Dan Hawa Jatuh Kedalam Dosa Mereka Sama Sekali Tidak Mampu Menyelamatkan Dirinya Sendiri Mereka Tidak Mau Mencari Tuhan Mereka 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 Tidak Mereka 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 Bersembunyi Tetapi Di dalam Kejadian Pasal Tiga Yang Sama Maka Kita Membaca Bagaimana Allah Itu Menyediakan Keselamatan Untuk Mereka Melalui Apa Melalui Keturunan Daripada Sang Perempuan Yang Sudah Jatuh Kedalam Dosa Nah Kalau Sudah Membaca Kejadian Pasal Yang Ketiga Yang Ke 15 Maka Tuhan Menjanjikan Bahwa Dia Akan Memberikan Satu Seed Di dalam Bahasa Aslinya Kepada Wanita Tersebut Dan Anak Itu Akan Meremukan Kepala Daripada Ular Jadi Anak Meremukkan Kepala Daripada Ular Dan Dia Sendiri Akan Terluka Tapi Lukanya Bukan Merupakan Satu Luka Yang Fatal Dan Karena Melalui Luka Tersebut Di Dalam Tumbitnya Maka Kepala Ular Itu Akhirnya Bisa Dihancurkan Sudah Sekali lagi Sebagaimana Tuhan Menciptakan Di dalam Unnecessary Abundance Maka Di dalam Bagian ini Kita juga Bisa Melihat Dia pun Melakukan Yang namanya Unnecessary Abundance Itu Kepada Orang Yang Bahkan Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Sebagaimana Tuhan Dia Tidak Harus Menciptakan Begitu Banyak Tumbuhan Dan Juga Binatang Di Dalam Penciptaan Sebagaimana Allah Dia Tidak Harus Menciptakan Hanya Ada Satu Sungai Di Dalam Taman Eden Tapi Empat Sebagaimana Allah Juga Dia Tidak Harus Memberikan Logam Logam Mulia Di Dalam Tanah Di Eden Tersebut Maka Allah Tidak Harus Menyelamatkan Adam Dan Hawa Yang Sudah Jatuh Kedalam Rosa Allah Tidak Harus Menyediakan Anak Itu Untuk Bisa Menghancurkan Kepala Ular Tuhan Dia Juga Seharusnya Bisa Kalau Dia Mau Menghabiskan Semua Cipta Dan Mulai Sekali Lagi Atau Bahkan Tidak Mulai Sama Sekali Tapi Anehnya Tuhan Masih Ber Dengan Kreati Yang Sudah Jatuh Kenapa Kita Tidak Bisa Bisa Menemukan Jawaban Jawaban Kecuali Yang Namanya Graciousness Itu Merupakan Karakter Dari Tuhan Sendiri Karena Dia Di Dalam Dirinya Merupakan Cinta Kasih Dan Hidup Itu Sendiri Ketika Manusia Berdosa Maka Tuhan Membiarkan Dan Tuhan Menyuruh Mereka Keluar Dari Yang Namanya Garden Tersebut Kenapa Karena Manusia Tidak Bisa Hidup Dengan Allah Di Dalam Taman Kalau Dirinya Sudah Berdosa Sebagaimana Di Dalam Penciptaan Tuhan Berkali Mengadakan Separation Dalam Penciptaan Supaya Hidup Itu Bisa Terus Berlangsung Tuhan Memisahkan Terang Daripada Kegelapan Tuhan Misahkan Air Yang Di Atas Dan Air Yang Di Bawah Dan Tuhan Mengisi Setiap Bagian Daripada Penciptaan Air Langit Di Atas Dan Air Di Bawah Dengan Binatang Masing Masing Separation Itu Mengakibatkan Adanya Kehidupan Yang Masih Bisa Berlangsung Dan Bahkan Masih Bisa Terus Flourish Tanpa Adanya Separation Maka Yang Akan Kita Dapatkan Adalah Kisah Di Dalam Kejadian Pasal 6 Sampai 9 Ketika Semua Segala Suatu Dalam Ciptaan Itu Mixed Up Di Dalam Banjir Noah Flood Ketika Tidak Ada Separation Maka Yang Ada Kematian Jadi Pada Waktu Tuhan Itu Dia Memisahkan Adam Dan Hawa Dari Kehadirannya Sangat Intens Di Eden Tentu Saja Satu Sisi Itu Merupakan Satu Penghakiman Kepada Mereka Karena Mereka Sudah Tidak Lagi Menjadi Gambar Allah Yang Suci Tapi Surah Bisa Pikir Di Dalam Aspek Yang Sebaliknya Kalau Allah Tidak Menyuruh Adam Dan Hawa Keluar Maka Apa Opsi Lainnya Kalau Allah Tidak Memisahkan Adam Dan Hawa Dari Garden Of Eden Yang Intense Dengan Tuhan Apa Yang Terjadi Dengan Mereka Satu-satunya Kemungkinan Mereka Akan Binasa Di Garden Of Eden Tapi Tuhan Dia Memberikan Satu Kemungkinan Untuk Mereka Ada Lagi Di Dalam Taman Tersebut Dan Tuhan Berikan Mereka Dari Tidak Dari Wanita Dari Wanita Untuk Satu Kalik Menghancurkan Kepala Ular Dan Dan Surah Ingat Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Today You Will Be With Me In Paradise Anak Itu Ketika Diberikan Dia Akan Membawa Semua Keturunan Hawa Yang Ada Di Dalam Dirinya Untuk Menikmati Taman Itu Sekali Lagi The Son Who Has Been Given Will Bring All Of His Children To Be With Him And Enjoy Again Kenapa Tuhan Menyelamatkan Manusia Manusia Sudah Berdosa Ini Karena Ada Konsep Itu Unnecessary Abundance Yang Diberikan Kitab Suci Kepada Orang Orang Yang Memang Tidak Layak Kalau Sudah Membandingkan Kisah Injil Dengan Kisah Ancient Roman Maka Ada Dua Hal Yang Sangat Bertolak Belakang Tentang Apa Yang Disebut Sebagai The Mark Of Divinity Di Dalam Ancient Romans Atau Ancient Cultures Maka The Mark Of Divinity Satu Indikator Bahwa Orang Itu Betul Betul Divine Adalah Dengan Dia Bisa Torture Orang With His Power One Of The Mark Of Divinity Was That This Divine Person Would Torture People With His Power Kalau Sudah Melihat Apa Yang Dikerjakan Oleh Kaisar Romawi Atau Semua Feroh Di Mesir Dan Semua Raja Raja Di Ancient Times Maka Mereka Punya Kuasa Yang Unlimited Untuk Mereka Bisa Menyiksa Orang Semua orang Percaya Every king And every Caesar Every Pharaoh Ito The Son Of God And How Did They Express Their Sonship How Did They Express Their Divine Sonship By Exerting This Power To Torture People Dengan Cara Menyiksa Orang Orang Melalui Kekuatan Dengan Kekuasaan Mereka Itulah Kenapa Di Dalam Kekaisaran Roma The Son Of God Caesar Sendiri Dia Menyalibkan Ribuan Orang Pada Waktu Mereka Memberontak Kepada Dia That Is Why In Roman Culture The Caesar The Son Of God Could Crucify Thousands Of People Who Rebell Against Him But Mark Of Divinity Di Dalam Kekristenan Di Dalam Injil Itu Berbeda Because Allah Sumber Dari Hidup Dan Cinta Kasih And Di Dalam Diri Allah Sndia Itu Ada Self Giving Dari Bapak Kepada Anak Dan Roh Dan Juga Dari Anak Kepada Bapak Sehingga Di Dalam Kekristenan Maka Mark Of Divinity Itu Adalah Self Sacrifice Dari Mana Saya Tahu Yesus Adalah Anak Tuhan Maka Kekristenan Memberikan Jawaban Yang Berbeda Kita Tahu Yesus Kristus Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Karena Dia Menyerahkan Dirinya Untuk Menjadi Tepusan Dosa Allah Itu Menyediakan A Savior Beyond The People's Worthiness Or Unworthiness Dan Sekali lagi Itu Yang Terjadi Pada Waktu Natal Tuhan Yesus Dia Hadir Sebagai Bayi Ke Dalam Dunia Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Tuhan Yesus Dia Hadir Di Dunia Yang Sudah Menolak Akan Allah Dan Tuhan Yesus Itu Hadir Di Dalam Satu Kultur Kerajaan Yang Mereka Sangat Mengagungkan Yang Namanya Torture Tapi Itu Semua Dia Kerjakan Karena Apa Karena Dia Ingin Untuk Membawa Kita Satu Kali Kembali Ke Dalam Taman Tersebut A Saviour Beyond Their Unworthiness Lalu Yang Ketiga Yang Ketiga Salah Satu Hal Di Dalam Kejadian Yang Akan Terus Diulangi Di Dalam Kisah Natal Adalah Ada Satu Gagasan Ada Satu Realita Tentang Kerajaan Yang Melampaui Semua Kerusakan Apa Yang Dikerjakan Di Dalam Kisah Penciptaan Itu Merupakan Kisah Tentang Kerajaan Sebetulnya Di Dalam Hari Pertama Sampai Hari Yang Ketiga Maka Tuhan Menciptakan Wilayah Daripada Kerajaan Tersebut Lalu Dalam Hari Yang Keempat Sampai Yang Keenam Maka Tuhan Menciptakan Penghuni Dari Kerajaan Tersebut Dan Tuhan Menciptakan Yang Tadinya Kosong Menjadi Penuh Dengan Isi Dan Penuh Dengan Keteraturan Segala Suatu Dijadikan Baik Bahkan Sangat Baik Oleh Allah Hal Yang Sama Itu Terjadi Di Dalam Kejadian Pasal Yang Ketiga Yang Kelima Belas Pada Waktu Tuhan Berjanji Bahwa Satu Kaliklah Itu Bakal Krash The Hat Of The Serpent Itu Adalah Satu Janji Bahwa Satu Kaliklah Everything Will Made Well And When Jesus When The Lord Promises That There Will Be A Seed A Son That Will Crush The Head Of The Serpent That Is Also A Promise From Him That One Day All Will Be Well Karena Kebaikan Yang Tuhan Kerjakan Itu Akan Melampaui Semua Kerusakan Sama Seperti Pencipta Itu Keindahannya Dan Juga Kehidupannya Melampaui Semua Kekosongan Yang Demikian Juga Maka Tindakan Allah Untuk Menebus Yang Sudah Rusak Itu Melampaui Apa Yang Menjadi Kerusakan Itu Sendiri In Such In The Same Way God's Action Of Redemption Transcends The Brokenness That Pre-existed Ini Semua Ada Di Dalam Kitab Kejadian Sudara Kalau Sudara Melihat Kejadian Pasal Yang Ke 50 Ayat Yang 20 Genesis Chapter 50 Verse 20 Ada Kisah Mengenai Yusuf Yang Bicara Kepada Sepuluh Saudaranya Ada Benjamin Tapi Benjamin Tidak Termasuk Orang Yang Memusuhi Joseph Lalu Yusuf Mengatakan Seperti Ini Ketika Saudaranya Memohon Supaya Diri Mereka Tidak Di Aniaya Oleh Joseph Memang Kamu Telah Mereka Mereka Yang Jahat Terhadap Tetapi Allah Telah Mereka Rekakannya Untuk Kebaikan Dengan Maksud Melakukan Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Yakni Memelihara Hidup Suatu Bangsa Yang Besar Sama Seperti Penciptaan Semua Ciptaan Yang Demikian Indah Dan Demikian Kompleks Itu Melampaui Emptiness Demikian Terhadap Yang Kita Lihat Di Akhir Kitab Kejadian Satu Yang Dikerjakan Kepada Satu Orang Kejahatan Dari Sepuluh Saudara Yusuf Kepada Diri Yusuf Itu Ditutupi Tuhan Dengan Cara Menjadikan Yusuf Sebagai Sumber Keselamatan Untuk Semua Orang Di Seluruh Dunia Hari Itu Yang Dijanjikan Kepada Hawa Di Kejadian Pasal Yang Ketiga Itu Samar Samar Kita Lihat Dalam Kisah Yusuf Bagaimana Satu Orang Yang Dia Dilukai Secara Pribadi Itu Transform The Whole Kingdom Bahkan Transform The Whole World Dan Kehidupan Yang Diberikan Oleh Joseph Itu Betul Covering The Whole Earth Demikian Juga Dengan Yang Kita Lihat Di Dalam Kejadian Pasal Yang Ketiga Yang Ke 15 Dari Terang Selur Kitab Kejadian Maka Maka Goodness Of The Seed That Crushed The Head Of The Serpent Should Cover The Whole Creation Pasti Itu Akan Transcend The Whole Brokenness Dari Seluruh Dunia Karena Allah Yang Dikenalkan Di Dalam Kitab Kejadian Adalah Allah Yang Penuh Dengan Unnecessary Abundance Untuk Orang Yang Dia Ciptakan Untuk Cipta Dan Kalau Kita Melihat Bersama Sama Sudara Di Dalam Kitab Kejadian Maka Sudara Akan Melihat Seluruh Ciptaan Itu Menjadi Baru Karena Kristus Bukan Hanya Daerah Mesopotamia Tempat Dimana Orang Perkirakan Ada Taman Itu Disitu Dan Juga Bukan Hanya Semitic Sebagai Keturunan Biologis Dari Abraham Tapi The Whole Creation New Earth And New Heaven Itu Ada Unimaginable Kingdom Of Peace Beyond The Broken Itu Betul Terjadi Satu Kali Kelap An Unimaginable Kingdom Of Peace Beyond The Brokenness Is A Reality That Happens So We've Learned These Three Points This Morning A Gracious God Beyond The Creation A Gift Of A Savior Beyond Their Unworthiness An Unimaginable Kingdom Of Karl Karl Truman Itu Mengatakan Dunia Kita Hari Ini Atau Jaman Kita Hari Ini Itu Bisa Disebut Sebagai The Age Of Ingratitude Carl Truman Said That Our Current Age Can Be Stated As The Age Of Ingratitude Dimana Ada Begitu Banyak Kemarahan Ada Begitu Banyak Protes Dan Juga Ada Begitu Banyak Depression Dan Juga Insecurity Kenapa Sudah Salah Satu Akar Dari Age Of Ingratitude Adalah Satu Storyline Yang Mengatakan Seperti Ini I Am Okay And You Need To Accept Me Apapun Yang Saya Punya Di Dalam Batin Saya Itu Adalah Perfect For And You Have To Accept Me Kalau Engkau Tidak Menerima Saya Maka Masanya Ada Di Kamu Bukan Di Saya Itu Storyline Of I Am Okay And You Need To Accept Me Itu Mengakibatkan Begitu Banyak Hal Yang Terjadi Dalam Society Kita Ada Unrealistic Expectation Tentang Diri Kita Sendiri Yang Kita Terapkan Dan Pada Waktu Itu Kita Terapkan Kepada Diri Kita Sendiri Maka Kita Tidak Bisa Untuk Menah Hanya Kita Mendirikan Harga Diri Kita Di Atas Kari Dan Juga Pekerjaan Kita Kita Mendirikan Identitas Kita Atas Passion Kita Yang Ada Di Dalam Batin Kita Tapi Ketika Kita Melihat Ada Orang Lain Yang Lebih Baik Ada Hal Yang Mengakibatkan Seluruh Hidup Kita Seperti Teramputasi Oleh Keadaan Financial Problem Misalnya Atau Masalah Kesehatan Misalnya Yang Mengakibatkan Kita Tidak Bisa Mengejar Passion Dan Ambisi Kita Maka Storyline I Am Okay And You Have To Accept Me Itu Unbearable To Live Makanya Ada Begitu Banyak Kemarahan Dan Depression Dan Insekuriti Dalam Caman Ini The Age Of Ingratitude Kata Carl Truman The Age Of Ingratitude Says Carl Truman Tetapi Apa Yang Kita Baca Dari Kitab Suci Itu Memberikan Satu Storyline Yang Sebaliknya Sudara Hidup itu Dari Awal Sampai Akhirnya Adalah Pemberian Allah Allah Was So Gracious Dan Dia Relah Untuk Present Di Tengah Tengah Cipta Dia Hadir Di Tengah Cipta Untuk Memberkati Mereka Dia Dia Memberikan Juru Selamat Yang Melampaui Semua Dosa Mereka Allah Itu Present Di Tengah Cipta Bukan Ketika Cipta Masih Belum Ada Di Dosa Saja Tapi Bahkan Ketika Mereka Berdosa Dan Dia Relah Untuk Hadir Di Dalam Palungan Tersebut Dan Dia Intensely Present Di Dalam Salib Itu Sendiri Dan Dia Memulihkan Semua Ciptaan Pada Waktunya Nanti Kekristian Memberikan Satu Story Yang Berbeda Ada Allah Yang Penuh Dengan Kemurahan Dan Dia Memberikan Abundance Kepada Cipta Ada Seorang Juru Selamat Yang Diberikan Juru Selamat Itu Adalah Alas Sendiri Yang Menjadi Manusia Untuk Memanggil Mereka Pulang Kepadanya Dan Ada Janji Yang Akan Mentransformasi Seluruh Dunia Seluruh Kisah Storyline Dalam Kekristianan Itu Adalah Kisah Dari Orang Orang Yang Gifted Adalah Orang Orang Yang Menerima Abundance Dari Tuhan Adalah Orang Orang Yang Mereka Menerima Pemberian Demi Pemberian Grace Upon Grace Kata Injil Yohanes Di Dalam Kekristianan Kita Bisa Melihat Bahwa Everything Will Be Alright Di Dalam Kekristianan Kita Bisa Melihat Ada Satu Satu Story Yang Membuat Orang Itu Bisa Live With Gratitude Untuk Orang Boleh Menerasa Penuh Di Dalam Hidup Untuk Orang Bisa Merasa It's Okay To Be Not Okay So People To Know That It's Okay To Be Not Okay Karena Allah Sudah Menerima Dia Di Dalam Kristus Untuk Melihat Dunia Yang Sekarang Hancur Karena Let's Say Climate Change Dengan Satu Pengharapan One Day Everything Will Be Made New Saya Bukan Mengatakan It's Okay To Have Like All The Ice Melt In The South Pole Or Northern Pole Tapi Di Tengah Usaha Misalnya Untuk Keep The Climate Intact Ada Satu Assurance That The Whole World Will Be Made New Everything Will Be All Right Everything Will Be All Right In Christianity Everything Will Be All Right Bukan Karena Kekuatan Saya Tapi Karena Pemberian Allah Yang Dia Senang Mengerjakan The Unnecessary Abundance For The World Everything Will Be All Right Not Because Of My Own Effort But Because Of God's Abundant Grace That He Conducts On behalf Of Our World Dan Kepada Orang Berdosa And Two Sinners So Once Again Brothers And Sisters A Gracious God Beyond His Creation A Gift Of Savior Beyond That People Unworthiness And Kingdom Of Peace Beyond The Brokenness Of Our World Tiga Hal Ini Dikenapi Di Dalam Kisah Natal Kelahiran Tuhan Yesus These Three Things Are Fulfilled In The Christmas Story Of Jesus Christ Dan Tiga Hal Yang Sudah Dikenapi Dan Dikenapi Di Dalam Kristus Ini Yang Menjadi Kekuatan Untuk Orang Boleh Hidup Di Dalam Gratitude And These Three Things Have Already Been Fulfilled And Will Be Fulfilled Through Jesus Christ To People So That They May Be Able To Live In Gratitude Let us Bow Our Heads And Pray Can I Ask Bu Her Need To Lead us And Pray For Your Name Only Thank You Lord In Jesus Name We Pray Amen Amen